Hai penampakan penwick Ironhawk pro-circuit non-japan style bro Ironhawk joran yang full Eva begini ini akan aman bro artinya blank utama atau blanknya itu tidak akan pernah luka ini rekomendasi terbaik dari saya untuk kawan pemancing tengkiri menggunakan umpan hidup Assalamualaikum Selamat sore kawan mancing Hai ketemu lagi dengan saya Agus nah lumayan lama ya saya enggak review joran Hai karena kurang lebih satu minggu ini saya sibuk repair repair joran rombak rombak sama custom lah ada sekitar 7 biji jadi saya selesaikan dulu nah oke bro di video kali ini saya akan mereview kembali produk dari penwick lainnya bro Hai nah ini sebenarnya di depan saya ini ada beberapa ini ada penwick Ironhawk lalu ada berkley berkley apa ini berkley berkley apa ini amt lalu berikutnya ada berkley asok sama berkley seriwit nah oke bro pertama saya akan review dari penwick dulu ya penwick dulu ya penwick jadi si berkley ini nih di video berikutnya aja kita singkirin aja nah di video sebelumnya saya ada review berkley e penwick Ironhawk ini bro tapi yang ul nah sekarang yang saya review ini adalah Hai yang saya review ini adalah Ironhawk Pro circuit jadi ini untuk apa ya ini versi kerasnya lah eh kita langsung buka aja bro kita lihat penampakan secara dekatnya Ironhawk Pro circuit ini dia Bro ini sampai ke ujung oke saya akan bahas lebih jauh lagi bro lebih detail tentang joran penwick Ironhawk ini nah sebelum kita lanjut pembahasannya saya mau timbang dulu ya Bro kita timbang dulu dia berapa gram dimulai dari nol kita timbang berikut label Ironhawk Pro circuit 171 gram Oke ini yang di yang di tangan saya ini adalah panjang 6,6 fit atau 198 12 sampai 30 lip lur 3 per 8 sampai 1 setengah os jadi ini keras ya bro jadi ini keras ya bro panjang 198 lurnya 3 per 8 sampai dengan 1 setengah os itu kurang lebih sekitar 18 gram sampai dengan 40 45 lah 45 gram kurang lebih ya saya akan ukur panjang batnya bro saya ukur saya ukur dari pertengahan real sheet jadi saya anggap ya dari posisi kita megang ya sampai ke belakang dari pertengahan real sheet sampai ke belakang itu 36,5 cm kita lanjut kita lanjut ini real sheet nya ini fuji bro walaupun ada tulisan penwick ini hanya lapisan stiker kalau ini kita cabut dia akan ada keluar tulisan fuji nya dengan pengunci DPS jadi ini DPS jadi ini DPS ya Nah real sheet nya TVSK lognotenya atau kunciannya ini DPS dan ini menggunakan full eva eva corp grade A jadi ini bagus punya nih bro kerasnya benar-benar keras ini nah disini ada hookkeeper lalu logo penwick iron hop pro circuit nah IM7 nano high carbon lalu ring guide nya ini ini non fuji ya bro k series KWAG non fuji nomor 30 bro dan ini middle join jumlah ring yang dipakai ini 1 2 3 4 5 6 7 7 dimulai dengan KW k series KW nomor 30 lanjut nomor 20 lanjut nomor 12 10 8 6 sampai ke ujung dia ini menggunakan top 6,26 pada bagian bawah ini bro ini ada sedikit ekstrap tapi ini bukan ori ini hanya lapisan stiker bukan ori ya bro jadi keatasnya dia spiral gitu aja dengan jenis karbon IM7 nano high carbon jadi kalau penwick mengkategorikan kualitas blank itu dengan kode IM jadi IM7 ini udah termasuk kelas diatasnya menengah gitu loh bro nah oke saya akan bahas lebih detail bro ini cocoknya buat main apa idealnya luruh berapa dan menurut persepsi saya paling cocok buat main apa gitu loh bro saya akan coba panjangkan Ironhawk pro circuit ini ekstern moderate pace moderate pace dibilang 30 lip tapi kalau dari ekstern blank seperti ini ini terasa sedikit lebih lentur ya bro ya karena ekstern blanknya yang main sparrow hampir sparrow gitu kalau sparrow kan dia paraboli hampir sparrow nah untuk kenyamanan ini sangat nyaman buat casting bro casting buat long cash buat ngebetot ini asik banget ini dan ini lifting powernya gede daya lontarnya juga udah pasti gede bro dan ciri khas karbon kargom IM7 ini dia memang memiliki daya lontar dan lifting power yang gede idealnya idealnya ini kawan kawan yang suka casting casting mau casting tenggiri talang-talang barakuda atau casting casting GT menggunakan lur kalau mino ini enak idealnya menggunakan mino 20 sampai dengan 30 gram asik banget ini bro nah kalau pakai jik atau short jik ini boleh juga bro ini asik banget ini main short jik short jik ini bisa menggunakan jik 30 sampai dengan 60 gram bro cast jik atau short jik ini asik banget nih short jik pantai itu ini asik punya kalau menggunakan spoonnya 30 gram lah target utamanya ini enak banget main tenggiri buat koncer mantul bro buat ngoncer tenggiri menggunakan umpan hidup ini ini cocok banget mantep banget ini extensornya masuk panjangnya menurut saya ideal ini enak banget loh buat ngoncer tenggiri jadi kawan kawan yang senang ngoncer ngoncer tenggiri nah ini asik banget nih buat ngoncer tenggiri bro mantap benar-benar mantap ini kalau buat main kolam bang terlalu panjang mungkin ya buat main kolam terlalu panjang kecuali memang kalian mainnya itu di empang yang luas atau main di danau sekalian lah gitu dengan target ikan yang sekilo ke atas kalau di bawah satu kilo kayaknya nggak terasa dengan joran ini ya kalau ikan kolam ya lalu kalau buat gabusan sikat bro buat main gabusan main gabus toman gabus toman yang ukurannya sekilo ke atas ini oke punya kalian mau pakai mau pakai mau pakai mau pakai mau pakai mau pakai jamprok asal lurnya itu di atas 10 gram di atas 10 gram ini oke punya nih bro apalagi kalau kawan-kawan pecinta lur mimik lur mimik itu kan gede-gede ya mantap punya nih bro mantap punya ini itu kalau buat main toman buat main kakak putih hajar main mg casting-casting mg atau black bass sikat bro ini casting ini bro casting kalau buat jigging sebenarnya bisa-bisa aja tapi kalau melihat dari action blank sama batnya kurang kurang bro bisa ya bisa tapi nggak maksimal gitu bro nggak maksimal titik balancing titik balancingnya ada pas pada hook keepernya bro jadi kira-kira 1 cm di atas busa epa nah idealnya menggunakan drill berapa 3000 3000 sampai 5000 bro kalau dia 4000 3000 dia akan mendapatkan titik balancing yang ada di real sheet 4000 juga masih sama bro masih di sekitar real sheet tapi halnya agak mundur ke belakang kalau 5000 dia akan di belakang tapi ketika kalian menggunakan jik 40 atau 50 gram real 5000 dengan jik 50 gram titik balance nya pas di tengah bro itu itu maksudnya ini oke banget nih buat yang suka ngoncar tenggiri ini mantul banget nih bro ini pilihan mantep nih pilihan sempurna menurut saya ya hanya saja kalau kawan-kawan ngoncar tenggirinya itu menggunakan PE atau senang casting casting tenggiri menggunakan PE hanya saja satu bro cincin paling ujung tip top nya itu kalian gantilah menggunakan Fuji Alconet atau M-A-T atau M-A-T atau sekalian pakai dengan Fuji S-I-C gitu biar makin mantep udah selebihnya nih siap gas nih bro gas pole pokoknya gas pole walaupun dia ini middle join atau sambung tengah tapi kalau kalian buat main tenggirian mau casting mau ngoncar di ke dasar dasar ini sikat habis bro tetap banget nah ditambah lagi dia full eva ya kalau ngoncar tenggiri itu sering dimasukin ke rod holder bro jadi dimasukin begini nah keunggulan si full eva ini ombak kan goyang-goyang tuh ini akan kebentur-bentur dengan pinggiran rod holder nah joran yang full eva begini ini akan aman bro artinya blank utama atau blanknya itu tidak akan pernah luka gitu nah itu jadi saat dikhajar juga dia akan melengkung si blank itu aman nah itulah kalau buat yang suka ngoncar ngoncar-ngoncar ya bro lebih bagus cari joran yang full eva bro untuk keamanan joranmu atau japan style boleh tapi pas di japan style nya lilit lah menggunakan spiral biar aman gitu bro sebagai pelindung nah oke bro cukup sampai disini dulu videonya tentang joran ironhawk pro sirikwit ini dan ini rekomendasi terbaik dari saya untuk kawan pemancing tenggiri menggunakan umpan hidup oke dan akhir kata assalamualaikum salam kebajikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati